Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab peluang mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama PBNU Said Akhil Siraj menjadi Kapten Tim Nasional atau Timnas Pemenangan Anies Muhaymin. Sebelumnya Said Akhil dipertimbangkan memimpin Timnas Pemenangan Amin. Bakal calon Presiden Anies Baswedan merekaskan nama calon Kapten Tim Nasional atau Timnas Pemenangan masih dibahas bersama. Tokoh yang akan memimpin Tim Pemenangan akan diumumkan jika sudah disepakati bersama. Anies mengatakan banyak nama jadi kandidat Kapten Timnas Pemenangan Anies Muhaymin. Termasuk nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU Said Akhil Siraj jadi Kapten Timnas Pemenangan Anies Muhaymin. Oh, nanti pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis. Saya mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Nggak biasa ngumum-ngumumin di awal. Sebelumnya Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Syamsur Rijal menyebut Said Akhil Siraj diharapkan bisa bergabung di Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaymin sebab punya kedekatan dengan Muhaymin. Meski begitu, Cucun menyebut Kapten Timnas Amin masih dalam penggodokan. Kami mengambil tarisir. Dari PKB kita mengambil tarisir. Kita ingin tokoh-tokoh PKB. PKB ini justru kan dibutuhkan karena banyak kalangan Kiai yang punya nama-benama besar yang bisa menjadi daya tarik magdet untuk pasangan Amin ini. Kita sudah mengambil tarisir. Dan kita tidak akan sebutkan dulu nanti. Karena kalau disebutkan nanti belum saja cocok. Aku sudah disebutkan kan nanti malah jadi lari. Kita akan terus komunikasi dengan beliau-beliau. Belum ada keputusan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP soal nama Said Akhil Siraj. Namun Cucun yakin Said Akhil akan membantu pemenangan Anies Muhaymin pada Pilpres 2024 nanti. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!